Halo selamat malam teman-teman Kali ini kita akan coba sharing-sharing lagi Saya coba bahas tentang Alep ya Mudah-mudahan ini bisa jadi friendship atau paling tidak Ya sebutan bahan informasi lah Untuk teman-teman yang biasanya kejadiannya itu Senapannya kekurangan power Bearnya sudah sangat keras sekali Mas Perhamurnya sudah sangat keras Tapi kenapa kok enggak kenceng-kenceng juga ya Bahkan ada kemarin salah satu komentar ya Di tab community saya katanya senapan gejluk itu Sebelumnya itu 2500 sudah bisa kenceng dengan track 1 Tapi setelah diservice Di 2500 track 2 atau 3 gitu loh Itu masih enggak mampu baru bisa sekitar track 4 atau Kira-kira seperti itulah pokoknya Hammernya enggak kuat buka falloutnya Kira-kira masalahnya kenapa Kalau menurut saya dari pengalaman saya Biasanya masalahnya itu ada di falloutnya teman-teman Kita coba bahas ya Jadi sudah menjadi dasar pada sebuah tekanan Dasarnya itu tetap F sama dengan P kali A Jadi F ini adalah gaya P itu adalah tekanan A itu adalah luas penampang Jadi gaya akan sebanding dengan tekanan dan luas penampang Lalu apa hubungannya dengan fallout Ya sangat berhubungan ya teman-teman Kita coba bahas Di dal ini mudah-mudahan bisa dipahami lah Ini adalah bentuk rumah miring tirus Terus ada tekanan disini Ada fallout dan ada per Jadi disini ini kalau saya bilang ini adalah Lubang fallout ya Jadi ini adalah jalur buang angin Ini adalah lubang aspentil ya Kalau saya bilang ini adalah lubang falloutnya Disini ada lubang fallout Lubang fallout ini merupakan sebuah luas penampang yang berbentuk lingkaran Gitu ya Jadi adalah luas penampang yang berbentuk lingkaran Maka semakin luas semakin besar luas penampang Maka tekanan angin terhadap fallout itu akan semakin besar Nah ketika tekanan terhadap falloutnya semakin besar Maka hammer itu akan semakin berat untuk bisa membukanya Nah jadi gimana caranya biar fallout itu mudah dibuka dengan oleh hammer Nah salah satu caranya adalah Teman-teman harus memperkecil A nya luas penampangnya Karena kalau untuk tekanannya kita kan gak mungkin ya Kalau kita mau memperkecil gaya Kita gak mungkin memperkecil tekanannya Karena kalau tekanannya kita kecilkan Maka ya daya dorongnya akan berkurang Nah salah satu yang paling memungkinkan itu adalah memperkecil luas penampangnya Nah gimana caranya Jadi kalau misalnya teman-teman itu ada lubang fallout ya Lubang fallout biasanya sih untuk senapan yang banyak dipakai Itu antara 6,5 sampai 7 mili Ya sekitar 6 mili lah tergantung dari jenis senapannya Kalau senapan gejlup BCP-BCP kuningan itu biasanya berkisar antara 5 Kenapa 5? Karena asnya itu biasanya pakai 2,5 Ya saya ambil contoh ini anggaplah ini 6,5 mili ya Kita pakai luas bukan luas lah Diameter Diameter fallout itu 6 mili setengah Diameter falloutnya 6 mili setengah Lalu bagaimana dengan fallout yang harus kita gunakan ya Kalau ini diameternya 6 mili setengah Teman-teman jangan pakai fallout yang sangat besar Misalnya Lubangnya ini 6 mili setengah Tapi teman-teman pakai diameter falloutnya itu sampai 10 mili Ya otomatis gaya yang bekerja itu adalah gaya yang 10 mili Di bagian ini kan yang menutup akhirnya yang bekerja Nanti Hammer itu pasti akan sangat berat sekali Kenapa? Karena yang bekerja itu adalah luas penampang 10 mili 10 mili ini adalah Bukan luas penampang ya Diameter sorry Diameter falloutnya yang 10 mili Otomatis hammer itu akan sangat berat Kenapa? Karena dia menahan Karena dia harus mendorong gaya yang bekerja pada Diameter fallout 10 mili Itu akan sangat berat sekali Lalu bagaimana? Biar ringan Ya teman-teman yang bekerja itu jangan yang disini Tapi di bagian ini Di bagian yang 6 mili setengah Nah kalau saya biasanya Kalau saya bikin Kalau ini as falloutnya Bukan as fallout Lubang falloutnya itu adalah 6 mili setengah Biasanya Saya bikin falloutnya itu sekitar 7 mili Jadi hanya ada setengah mili lebih besar dari lubangnya Tujuannya apa ya? Untuk mempersempit luas penampang yang bekerja ya Terus kalau misalnya setengah mili itu apa? Tidak resiko amblas mas Misalnya falloutnya jempol ke bawah Ya memang resiko Jadi Kalau misalnya lubang falloutnya itu Adalah 6 mili setengah Teman-teman jangan bikin fallout lurus kayak gini ya Dibikin 7 mili gini Ini kemungkinannya amblas Jadi teman-teman bikin falloutnya kira-kira seperti ini Kalau saya Jadi ini Bagian yang datar ini Ini adalah 7 mili Sedangkan yang disini falloutnya ini tetap besar Mungkin bisa 8 atau 9 mili lah Tapi kan yang bekerja menutup kan tetap disini ya Yang 7 mili ini Kira-kira setengah mili Setengah mili bagi 2 1.4 mili lah Untuk menutup Untuk menutup Lubang falloutnya Nah Perhatikan juga Kemiringan ini Kemiringan ini Harus lebih miring dari rumah falloutnya Kenapa? Ya biar yang bekerja yang di titik terkecil ini ya Di titik terkecil ini Nah kira-kira seperti itu ya teman-teman Jadi kalau sudah Yang bekerja di titik ini Biasanya itu akan sangat mudah Hammernya untuk bisa membuka falloutnya Saratnya Material Material fallout ini juga harus bagus ya Untuk materialnya Saya pakai Apa? Sudah pernah saya share Lupa saya namanya Poliacetal apa ya? Lupa saya namanya Itu untuk tekanan 3000 PS itu sih Masih sangat kuat dan masih sangat mampu Cuma kalau untuk di atas itu Saya belum pernah coba Ini material ini juga harus keras Kenapa harus keras? Karena Biar tidak berubah bentuk Kena tekanan Nah kalau ini materialnya Materialnya itu lunak Biasanya lama-kelama Dia akan masuk ke sini Fallout itu Fallout kalau sudah masuk ke lubang Ke lubang falloutnya Biasanya hammer itu akan sangat susah Untuk bisa mengeluarkan angin Dan itu akan sangat menghambal Jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman Pastikan Fallout itu bekerja pada Luasan paling sempit Paling kecil Terkecilnya Ini kan untuk Rumah fallout yang Tirus ya Yang miring Lalu bagaimana kalau rumah falloutnya itu Tidak tirus Tapi misalnya kotak Gini lah Ya sebenarnya sama saja sih Berarti tinggal Falloutnya aja Yang di Jadi kalau misalnya ini adalah 6 mili setengah 6 mili setengah ini Biasanya bagian yang datar ini Saya bikin 6 mili Jadi nanti yang bekerja itu adalah bagian yang miring Bagian yang miring ini Tapi bagian tersempit Bagian terkecil Tetap yang bekerja nanti di sini Jadi kalau ini 6 mili setengah Berarti nanti yang bekerja ya di sini Yang 6 mili setengah Kira-kira seperti itu ya teman-teman Mudah-mudahan ini bisa Menjadi tambahan informasi dan referensi lah Untuk teman-teman Karena desain fallout yang salah Itu akan sangat mempengaruhi juga Terhadap kestabilannya Ini kalau sudah falloutnya benar terhadap rumahnya Jarak pukul 10 mili itu sudah sangat kuat kok teman-teman Untuk membuka tekanan di 2500 PSD Oke mudah-mudahan bisa bermanfaat Thank you